Jajaran Polres Bojonegoro mengamankan seorang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebelumnya pelaku dan korban adalah tetangga di desanya. Pelaku meraih korban dan berjanji akan bertanggung jawab serta akan menikahinya. Karena yakin akan janjinya, korban akhirnya menuruti aksi bejat yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yaitu HK, 20 tahun, warga Kecamatan Sekar Kau Vaten Bojonegoro, menyetubui korbannya yang baru berusia 13 tahun. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan semua kejadian yang dialami kepada orang tuanya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Mapolres Bojonegoro. Pelaku diamankan beserta barang bukti pakaian korban. Ini hari di kamar korban sendiri berusia 13 tahun, inisial YN. Untuk tersangka, dari saudara Haris Purniawan, umur 20 tahun. Alamatnya di Kecamatan Sekar ya, Kabupaten Bojonegoro. Barang bukti yang dicipta ini, ya. Barang bukti, ini pakaian dari korban. Dari asli pemeriksaan, pelaku dengan korban, melakukannya lebih kurang 5 kali. Kodusnya, kodusnya, kodusnya dari. Ya, kodusnya bujuk rayu ya. Karena masa korban mati di bawah umur, di bujuk rayu, akan bertanggung jawab, akan dihidupin lah atau apa akhirnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih.